Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Arsiada channel Videonya kali ini ada tutorial Cara menyetel tinggi rendah Cahaya lampu depan sepeda motor Honda Scoopy terbaru Untuk melakukan penyetelan Lampu depan sepeda motor Honda Scoopy Kalian bisa menggunakan O-Bank bawaan sepeda motor Nanti untuk mata O-Bank nya Yang digunakan untuk menyetel adalah Mata O-Bank yang plus Oke untuk melakukan penyetelan ini Kalian bisa melakukannya sendiri Caranya Nanti di bagian konsol box ini ya teman-teman Ini dibuka konsol box nya Nah dibuka seperti ini Kemudian di bagian dalam konsol box Pastinya ada charger HP ya teman-teman Yang sudah menggunakan tipe USB Kemudian di atas charger HP ini Ada lubang yang tertutup oleh cover Jadi ada lubang ketutup cover Ini cover nya Dan cover ini silahkan dilepas Untuk melepas penutup lubang ini Kalian bisa menggunakan kuku jari kita Ini dilepas bisa diungkit menggunakan kuku Atau kalau alot Kalian bisa menggunakan O-Bank min Untuk melepas nya Nah setelah penutup lubang sudah terlepas Nah setelah penutup lubang sudah terlepas Nanti di bagian lubang ada baut ya teman-teman Baut plus dan baut plus nya ini tinggal diputer Dengan menggunakan O-Bank plus Oke sekarang saya mulai untuk penyetelannya Nah posisikan kunci kontak ke posisi on Biar kita tahu untuk ketinggian dari cahaya lampu depannya Ini sudah nyala ya teman-teman bisa diperhatikan Di bagian tembok itu ada jelaret kotor ya teman-teman Itu batasnya kita lihat Kemudian Putar O-Bank Yang pertama ke arah kanan ya teman-teman Ini putar O-Bank ke arah kanan Nanti Cahaya Lampu depannya Itu akan turun Jadi semakin rendah ya teman-teman Kalau diputer ke arah kanan Ini untuk cahaya lampu depannya semakin turun Kalau diputer ke arah kanan Nah bisa dilihat untuk jelaret kotor di tembok tadi Posisinya sudah berada di atas cahaya lampunya Kemudian sebaliknya teman-teman Untuk putaran O-Bank ke arah kiri Itu akan menaikkan cahaya lampu depannya Jadi kalau O-Banknya diputer ke arah kiri Itu cahaya lampu depannya akan naik teman-teman Ini saya putar ke kiri Bisa dilihat cahaya lampunya semakin naik ke atas Ini naik Nah bisa dilihat juga ya teman-teman Untuk jelaret yang ada di tembok itu Posisinya sudah berada di bawah batas dari cahaya lampunya Nah untuk melakukan settingan ini Atau penyetelan lampu depan ini Kalian juga harus hati-hati ya teman-teman Jangan terlalu over untuk memutar bautnya Karena kalau terlalu over Nanti baut akan terlepas Kalau sudah terlepas Ya kita harus membongkar cover lampunya Dan juga melihat kondisi bautnya Agar bisa dimasukkan lagi ke murnya Nah kemudian setelah kita sudah selesai menyetel lampu depan Seperomotor kita Silahkan tutup kembali untuk lubang yang tadi covernya sudah kita lepas Nah jadi kesimpulannya untuk menyetel cahaya lampu depan Biar lebih ke bawah atau lebih turun Putar baut penyetelnya ke arah kanan Sedangkan untuk menyetel cahaya lampu depan Honda Scoopy ini Biar lebih tinggi atau naik Putar baut penyetelnya ke arah kiri Oke demikian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh